Intro Ya Bapak Nisana kembali bersama kami Dan saya tentunya masih bersama dengan ketiga narasumbar saya disini Kita sudah berada di segmen terakhir Oke ini pertanyaan sebenarnya ke Bang Barabang Kalau misalnya kita tahu PAN salah satu toko sentral bisa dikatakan Pak Amin Rai seperti itu sangatlah vokal terhadap misalnya mengkritik Pak Jokowi dan juga pemerintahan Tetapi kalau misalnya ada angin yang berhembus ketika PAN ini akan merapat ke kubu Pak Jokowi Seberapa bisa misalnya Bang Barabang yang mungkin berpendapat bahwa kita punya urgensi untuk merapat ke sana Karena PAN tidak punya sejarah untuk keluar dari pemerintahan seperti itu Nah bisa meyakinkan mungkin tokoh senior seperti Pak Amin Rai untuk menerima keputusan Ya itu kan nanti kita melakukan pembicaraan diskusi ya debate mengenai arah selanjutnya PAN termasuk kemungkinan untuk masuk ke pemerintahan Jadi saya pikir itu juga pembicaraan itu juga pada tingkat elite dipatai Dan nanti kalau keputusan itu diambil saya pikir semuanya juga bisa menerima kan begitu kan Karena kan sebenarnya hampir sama ketika misalnya kita bicara demokrat ada kayak ya tadi yang saya katakan bahwa ada rasnya umum Ketika Pak SBI dan juga Bu Mega ini banyak yang berpikir kayak susah banget deh untuk disatukan Nah hal serupa juga bisa juga menjadi apa ya menjadi pertimbangan ataupun pendapat banyak orang Masyarakat awam melihat antara Pamin Rai dan juga Jokowi ini susah untuk berada di satu Kita juga harus sadar bahwa pemimpin utama dari suatu partai politik itu adalah ketua umum Ketua umum adalah yang the leader, the main leader pemimpin utama Ketua umum lah yang bertanggung jawab atas roda organisasi sehari-hari Yang bertanggung jawab atas direction dari partai itu ke depan Nah disini memang nanti kita juga akan meminta kepada ketua umum untuk tetap Kalau memang nanti diputuskan untuk mengambil langkah-langkah Menunjukkan leadershipnya untuk bisa mengamankan keputusan tersebut gitu Dan sudah waktunya memang kalau memang partai itu ingin menjadi besar ya kita harus menggunakan sistem Kita harus rely on sistem ya bukan pada satu personality ya Ketergantungan pada satu personality atau satu toko Itu kan tidak membuat partai itu bisa berkembang Dan saya pikir itu nanti kita harus buktikan ya Dan itu memang menjadi challenge dari semua partai termasuk PAN nanti ke depannya ini Nah pertanyaan saya sama untuk Bang Barra dan juga Bang Ferdinand adalah Dinamika internal di partai sendiri gimana sih ketika ada wacana Ataupun juga ada kabar akan pindah seperti itu walaupun sampai sekarang belum jelas kan Mungkin kalau kita flashback lagi sebelum Pilpres aja kan banyak sebenarnya kader-kader juga yang mereka memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dengan kebijakan partai Selama pemilihan Presiden pun selama kabarnya Presiden kan ada beberapa pengurus darapan yang secara terbuka menyatakan dukungan yang terhadap Pak Jokowi Bahkan sampai saat-saat terakhir sampai seminggu sebelum pemilihan ada pengurus Maluku yang menyatakan dukungannya Jadi memang itu menunjukkan bahwa memang memang PAN kan Pak Patai yang memang adalah orang-orang intelektual Orang-orang berpikir merdeka dan memang mereka mempunyai juga disesai dengan hatu nerani artinya mereka merasa bahwa mereka mempunyai pilihan politik yang bisa berbeda dengan keputusan diambil oleh DPP gitu Dan itu tercemin pada waktu kampanye Presiden ya Ada beberapa daerah Kalimantan Selatan, Maluku, kemudian juga Sulawesi Tenggara, ada juga di Riau, ada juga di Sumatera Barat yang mengambil langkah berbeda gitu Dan sekarang dinamika itu juga semakin bisa dikatakan semakin menyelua kembali Ya artinya sudah mulai ada suara-suara kan, sudah mulai ada perdebatan juga Bukan saya saja yang mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk PAN berkembang dengan pemerintahan Minggu lalu ada rekan saya yang juga ketua, kebetulan ketua Majelis Kehormatan Yassin Karam mengatakan kemungkinan itu juga ada Wakil Ketua Umum, ya rekan saya Bimara yang juga wali kota Bogor juga mengatakan hal yang sama gitu Dan ada beberapa orang lagi Mungkin kalau saya siap dijawar kalau ya Jadi artinya itu bukan hanya saya menyurahkan itu, bukan aspirasi saya pribadi Tapi itu juga memang dibicarakan oleh beberapa orang gitu Oke, kalau Bang Ferdinand? Ya yang pasti bahwa Partai Demokrat tidak pernah punya musuh politik Maka tidak ada hal yang bisa menutup kemungkinan Partai Demokrat untuk bekerja sama dengan siapapun Termasuk dengan Pak Jokowi, bahkan dengan PDIP sendiri pun Pada pilkada kemarin yang baru saja berlalu, Partai Demokrat dengan PDIP itu bahkan bekerja sama di beberapa pilkada besar Salah satunya di Jawa Tengah yang memenangkan Mas Ganjar, sahabat kami Jadi tidak ada apapun yang bisa menyebabkan menutup kemungkinan Partai Demokrat untuk bekerja sama dengan siapapun Maka kali ini tetap harus saya menyampaikan bahwa Partai Demokrat menyelesaikan kewajiban moral politiknya di koalisi Adil Makmur Pasca selesai kompetisi pilpres ini, maka Partai Demokrat akan kembali menjadi partai yang mendiri menentukan sikap politiknya Apakah termasuk nanti akan berada di luar pemerintahan atau diajak bergabung di dalam pemerintahan Tetapi Partai Demokrat tentu akan memikirkan dan melakukan hal-hal bagaimana supaya partai ini kemudian menjaga eksistensinya Dan menjaga peluang-peluang politiknya ke depan Karena pertaruturan politik ini akan terus dinamis dan berkembang Tidak ada kompetisi politik yang abadi, tidak ada juga pertemanan yang abadi di dalam politik Tergantung kepentingannya seperti apa? Tergantung momentumnya Maka Partai Demokrat akan menjaga di situ dan meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-galanya Tapi bagaimana Partai Demokrat dan juga PAN ini bisa memastikan kalau misalnya bergabung pun fungsi Misalnya kita bicara soal parlemen, fungsi check and balances itu pun juga bisa dijalankan oleh kedua partai ini Ya tentu kita akan menjaga ritme politik ya Bagaimana kita tetap sebagai partai politik di parlemen akan menjaga Bagaimana supaya pemerintahan bisa berjalan di rel yang sebenarnya Di rel yang baik, mengedepankan kepentingan rakyat Di samping itu juga, seperti yang saya katakan tadi Kalau kebijakan pemerintah itu pro-rakyat Partai Demokrat terlepas berada di dalam pemerintahan Maupun di luar pemerintahan Pasti akan mendukung Itu sudah kami praktekan selama 5 tahun Kami tidak berada di dalam pemerintahan Tetapi juga mengintarkan diri sebagai oposan Tapi kami mengklaim diri sebagai partai penyeimbang Menyeimbangkan antara oposisi dan pemerintah Ketika yang baik kami dukung Yang tidak baik tertuhu kami tolak Itulah posisi Partai Demokrat dan itu akan terus kami mainkan Karena disitulah pakem politik Partai Demokrat sebagai partai tengah Partai penyeimbang Maka nanti kalau contohnya Pemilu ini memutuskan KPU memutuskan ternyata adalah Pak Jokowi Yang memenangkan kompetisi Pilpres ini Dan Pak Jokowi mengajak Partai Demokrat untuk bersama-sama membangun bangsa Partai Demokrat tentu akan berada di sana Untuk membangun bangsa ini bersama seluruh anak bangsa Dan itu akan tercantum di deal yang sangat sepakat Ya itu nanti tergantung pembicaraan tingkat tinggi politik ya Jadi itu ranah ketum kita nanti berbicara itu Bagaimana Pak bisa memastikan bahwa ketika bergabung juga nanti di dalam koalisi Tetapi juga satu pihak masih bisa menjaga fungsi check and balance Yang menjadi ukuran kita kan bahwa setiap keputusan yang diambil itu di pemerintahan itu harus sesuai dengan kepentingan publik Jadi tentu saja dengan begitu ya tentu kita juga bisa bersikap kritis Kalau kita merasa ada satu keputusan, kebijakan yang bertentangan dan kepentingan publik Justru bisa kami bersikap kritis gitu Tentu memang kita juga kalau kita memang nanti bagian dari pemerintahan Kita juga mempunyai tanggung jawab Mempunyai komitmen sebagai pendukung dari pemerintah Tapi tadi kalian kan lebih susah ketika misalnya berada di dalam bagian pemerintah Terus kemudian ada satu hal-hal yang mungkin Ya harusnya kan nanti kita juga bicara bersama-sama gitu Kalau ada hal-hal yang sangat strategis, keputusan strategis Yang membutuhkan memang dukungan luas Atau memang yang memang bisa saja menimbulkan kontroversi ya Tentu kita sebaiknya bicara bersama-sama Dan disitu kan memang nanti sebagai bagian dari pemerintahan juga Juga punya tanggung jawab kemen Kita bisa membantu bagaimana kebijakan tersebut diterima Nah kalau Bang Juri ini tidak ada ketakutan bahwa ini akan menjadi Itu semua terlalu kuat seperti itu ketika pemerintahan ini banyak sekali Ini kalau misalnya kita berandai-andai ya Pandai juga Partai Demokrat bergabung Jadi yang pertama jangan lupa ya Kita itu membutuhkan presidensialisme yang efektif Itu mutlak Dan saat ini hasil pemilu yang baru lalu ini Kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa Presidennya Pak Joko Widodo Parlemennya itu TKN Ya 60% kita di sana Jadi dari sisi itu sebetulnya sudah bisa dilaksanakannya Presidensialisme yang relatif bisa dimulai dari awal Itu sudah Tetapi kami juga tahu ya Dan tentu harus menjadi perhatian Bahwa membangun negara ini banyak yang harus diurus Dengan tentu beberapa hal yang harus diperhatikan Di antaranya Kemenangan Pak Joko Widodo ini adalah endorsement rakyat Atas programnya, visi dan misi Karena saja siapa saja anggota koalisi atau dari luar anggota koalisi Yang nanti bergabung harus menyesuaikan platform itu Bahwa visi-misinya, visi-misi Pak Joko Widodo yang di-industrian Bukan visi dan misi baru Oke Itu yang pertama Yang kedua, kami harapkan ya kalau bergabung ada syarat yang kedua Berpikir yang positif, konstruktif Oke Bukan justru menjadi problem maker lagi Nah ini tentu menjadi syarat Karena kita ingin pemerintahan yang efektif Itu betul Jadi kita harus memakai peran yang konstruktif Peran yang sangat konstruktif Itu tentu menjadi syarat Siapa saja Itu kewenangan presiden Kami hormati Nasdem akan selalu membuka ruang kerjasama politik Untuk pembangunan negara No doubt Tidak ada keraguan tentang itu Oke Jadi memang kembali lagi tidak ada Musuh Ataupun lawan Ataupun teman yang abadi dalam politik Yang paling penting yang diharapkan dari semua partai politik Amin, Nasdem ini usianya Usianya berangkali baru ikut pembuluh yang kedua Oke Toko-tokonya kawakan Oke Bahkan sangat kawakan Yang paling penting yang diharapkan dari masyarakat Tentunya semua partai politik pun juga Akan menempatkan masyarakat sebagai Ataupun rakyat Publik itu sebagai tujuan utama Cekan balance itu juga bukan hanya dilakukan oleh parlement Juga bisa dilakukan oleh publik Dalam demokrasi sekarang kita ini kan Peran publik dalam melakukan kontrol Terhadap pemerintahan Terhadap Parlement itu juga sangat tinggi Oke Baik Terima kasih Kita lihat nanti seperti apa Kapan kemudian akan benar-benar Ada deklarasi bergabung Seperti itu Atau bagaimana kita tunggu Dinamika politiknya ke depan seperti apa Terima kasih Terima kasih juga Bang Barat Dan juga Bang Ferry Sudah ada bersama kami Dan pemirsa demikianlah Prime Time Talk kali ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami Lewat email di redaksi Adbrita1.tv Atau follow kami di Twitter, Facebook, Youtube Dan juga Instagram Atas nama kerabat kerja yang bertugas Saya Ami Ardini Undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih